Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua Semoga selamat semua ya teman-teman semua Kemarin ada pertanyaan kepada saya Bagaimana sih mas Cara kerjasama Dengan kita Jadi Teman-teman semua Saya selama ini Membina Petani Masyarakat Itu dengan Kepastian hasil Artinya kita selama ini menyuruh orang Untuk menanam Tapi tidak mungkin kalau kita Tidak pastikan Untuk pemasarannya Jadi sekarang Petani-petani yang sudah berhasil Yang sudah menanam Berbuah Hasil kita tambung semua Dengan harga Rp15.000 Kita tampung Seperti itu Kenapa Harus kita tampung Yang jadi masalah Disini nanti Kalau tidak ada Keterjaminan Pasar Otomatis nanti Tunggulah-tunggulah akan masuk Akhirnya cuma Diterima sekitaran Angka Rp8.000 Seperti itu Biasanya Banyak sekali teman-teman Yang di luar Di luar Apa ya Di luar binaan kita Diterima dengan Harga yang Rata-rata ya Main angka Rp8.000 Rp10.000 Seperti itu Yang kita harapkan adalah Petani bisa sejahtera Akhirnya Tidak bisa sejahtera Terus Saratnya apa saja Misalnya mau Bidasama dengan kita Kita bukan berarti Saya sendiri Karena saya Disini Ya sementara Kita bergerak sendiri Tapi ada Teman-teman juga Di belakang kita Yang mendukung Dari komunitas Gerakan ayu menanam Jadi Komunitas Saya jelaskan sedikit Kita ada komunitas Geram Atau gerakan ayu menanam Ini bertujuan Untuk Menggerakkan sektor Pertanian yang ada Di Kalimantan Salah satu kegiatan Dari Geram adalah Ini kita ada Klinik Pertanian Itu Ada jadwalnya Kita konsultasi Setiap Hari ada disini Misalnya Senen untuk budidaya Buah Pembuatan Pembuatan organik Selasa itu Tentang hidroponik Budidaya tanaman Padi Rabu Pemasaran hasil pertanian Analisis Usaha berkebun buah Kamisnya Budidaya tanaman Hias Pembuatan taman Jumatnya libur Sabtunya Pengendalian nama penyakit Sama pupuk Daumpukan Minggunya Tentang urban farming Atau bercocok Tanan pekarangan Seni bonsai Kita buka Jam 10 Sampai jam 16 Jadi itu Salah satu Kegiatan dari Komunitas Gerakan Ayo Menanam Jadi untuk Pemasaran Tentang Tentang Hasil Buah-buahan Hasil Tani Nanti Bisa kita Bantu Jadi kembali Ke syaratnya Apa saja Untuk berdasarkan Dengan kita Yang pertama Yang jelas Harus datang Tempat kita Temu dulu Ngobrol Artinya kita akan Bicara tentang Lokasinya dimana Untuk lokasi Sementara kita Batasi untuk Di daerah Kalimantan Barat dulu Karena kita Apa Untuk Tempatnya saja Lebih mudah Untuk daerah lain Keanggotaan geram kita Belum ada Karena Ya misalnya Kalau kita yang di Singkawang Kita ada anggota Di sana Jadi Untuk membantu Pemasaran mudah Yang di Sambas Atau Daerah Lain-lain lah Artinya Tapang Seperti itu Kita Ada anggota Jadi untuk Pemasaran Dan pemantuan Kita akan Lebih mudah Terus Yang kedua Itu varietas Kita yang tentukan Karena Kita sudah Baca Kita Apa yang Apa saja Yang laku Di Kalimantan Barat ini Varietas Varietas Yang bisa kita Masukkan ke Sualayan Apa saja Kita sudah Ada datanya Jadi Varietas Kita yang tentukan Tidak bisa Atas Misalnya Untuk tanam Rambutan Aduh kita Kalau pasarnya Untuk pasar Tarisional Tepi jalan Ya silakan Tapi Kalau kita Sementara Untuk rambutan Tidak Artinya Itu Varietas Kita yang Tentukan Lalu Apalagi Bibit Bibit Tanaman Bibit tanaman Itu harus Dari kita Karena Apa Jadi Apa ya Bibit Itu Untuk penentuan Awal Keberhasilan Suatu Kebun Jangan Sampai Nanti Tanaman Yang Ditanam Meleset Misalnya Jambu kristal Tiba-tiba Tanamannya Jenis Lain Jadi Ini Mutlak Ya Bibit Itu Habis Jadi Kita Kalau Yang dari Tempat Lain Kita Tidak Tidak Ada Hubungannya Untuk Memasarkan Produknya Seperti itu Terus Fasilitas Apa saja Nanti Yang Akan Didapat Dari Apa Dari Kami Dari Komunitas Gerakan Hayo Menanam Bila Tadi Sudah Konsultasi Dengan Kita Terus Apa Kita Nentukan Varietas Terus Kita Konsultasi Tangan Jarak Tanam Cara Pemukukan Ada SOP Nya Nantinya Mengikuti Saran-saran Dari Kita Jadi Tidak Sembarangan Untuk Pemukuknya Apa Kita Semuanya Misalnya Produk Dari Kita Rata-rata Harus Non Pesticida Silahkan Pakai Pemuk Kimia Tapi Untuk Penyemprotan Kita Tidak Gunakan Pemuk Kimia Jadi Ada Beberapa Aturan Dalam Pergebun Yang Sudah Kita Tetapkan Kalau Mau Kerjasama Dengan Komunitas Gerakan Hayu Menanam Terus Yang Lainnya Adalah Pasalitas Apa Saja Yang Nanti Didapat Yang Jelas Kita Akan Sediakan Fasilitas Untuk Konsultasi Misalnya Terlalu Jauh Yang Ada Di Mana Putus Iba Atau Yang Lainnya Mungkin Kita Bisa Telepon WA Dan Sebagainya Tapi Untuk Yang Daerah Daerah Yang Dekat Kita Akan Kunjungi Kita Akan Datangi Seperti Petain-petain Yang Ada Kemarin Kita Ke Sambah Singkawang Pawah Bahkan Yang Ada Di Tayan Itu Secara Rutin Atau Berkala Pasti Akan Kita Datangi Jadi Nanti Bagaimana SOP Tetap Pemupukannya Terus Peranaman Perawatan Semuanya Akan Kita Pantau Terus Perkembangannya Sehingga Berbuah Seperti itu Jadi Itu teman-teman Yang bisa kita lakukan Dari komunitas Untuk membantu Para petani Terutama Buah Ya sepertinya Tidak Buah saja Sayuran juga Bisa Tapi Bukan saya Yang Menangani Untuk masalah sayur Ada Tim tersendiri Tentang sayur Tak bisa bicara Tentang Buah Jadi Kita akan Pastikan Bahwa Hasil Yang Bapak-bapak Atau Yuku tanam Itu ada Keterjaminan Pasar Itu kelebihan Kerjasama Dari Tim Kita Dan nanti Pemasarannya Kita akan Ya Langsung Ada juga Yang Kesualayan Mungkin yang Perlu diketahui Misalnya Kalau untuk jumlah Besar Pasti kita akan Masukkan Sualayan Dan itu Nanti Pembayarannya Akan Menyesuaikan Dengan Kebijakan Di Sualayan Misalnya Sualayan Dua minggu Sekali Kita juga Akan berikan Kepada Bapak-bapak Sekalian Dua minggu Sekali Pembayarannya Karena kita Kerjasama Seperti itu Terus Bagaimana Dengan harga Harga sekarang Kami patah Di angka 15.000 Rupiah Dan kami Akan terbuka Tentang semua Hal-hal Mengenai Untuk Pemasarannya Jadi Kita sempatnya Membantu Nanti Boleh Dijak Kita akan Terbuka Sualayan Itu Kita Masukkan Misalnya Harga 20.000 Terus Potong Pajak 10% Otomatis 18.000 Nanti Masukkan Di sini 15.000 Saya yang Ngantarkan Nanti Saya yang Ngemaskan Dan Lain Sebagainya Yang menagi Dan lain Sebagainya Artinya Keuntungan Kita Sebenarnya Amat Sangat Tipis Artinya Hal ini Harus kita Lakukan Karena Untuk Menjamin Pertama Keterjaminan Pasar Bapak Ibu Sekalian Yang kedua Adalah Petani Harus Makmur Dengan Apa yang Dia usahakan Jangan Sampai Nanti Itu Saya katakan Awal Tengkulak Semuanya Pada Masuk Akhirnya Harga Kacau Tidak Ada Standarisasi Harga Dan Sebagainya Akhirnya Kesejahteraan Tidak Meningkat Tapi Buah-buah Yang Masuk Kita Seleksi Artinya Tidak Tidak Sembarangan Artinya Buahnya Bagus Mulus Tidak Cacat Tidak Berpenyakit Terus Juga Apa Kematangan Buah 80% Karena Kalau Ya Sebenarnya Kematangan Buah Tidak Seberapa Nanti Yang 80% Kita Masukkan Sualayan Nanti Sudah Masak Sekali Bisa Kita Oper Langsung Kepada Konsumen Jadi Mungkin Itu Aja Penjelasan Dari Kami Tentang Cara Sistem Kerjasama Dengan Kita Mudahkan Cuma Datang Saja Kita Ngobrol Nanti Kita Tentukan Varietas Misalnya Punyalahan Berapa Jarak Tanam Berapa Bibit Yang Kita Sediakan Berapa Kita Pastikan Bahwa Harga Bibit Disini Harga Paling Rendah Yang Bisa Kita Berikan Itu Aja Nanti Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Aja Komen Di Bawah Sama Apa Untuk Ngubungin Komunitas Kita Kita Di Jalan Karena Sosial Nomor 5A Akses Kota Baru Kondiana Bundaran Kota Baru Itu Ada Kental Polisi Masuk Aja Nanti Ada Mesjid Ke Kanan Rumah Setelah Cucian Mobil Itu Sebelah Kiri Kelihatan Ada Tanemannya Banyak Silahkan Datang Saja Kalau Mau Konsolasi Atau Apapun Suatnya Free Gratis Seperti Itu Terima kasih Yang sudah Menyimak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh